Di dalam gelanggang pertandingan, seorang juara itu bukan hanya mereka yang terampil, misalnya dalam tinju, terampil, bukulannya hebat. Tetapi terutama yang membuat mereka menang itu adalah ketahanannya, ketahanannya. Mungkin kita semua mestinya kenal Susi Susanti yang sampai sekarang ya masih menjadi dipercaya sebagai penanggung jawab tim bulu tangkis Indonesia. Ya, juara dunia bulu tangkis beberapa kali. Dan Susi Susanti ini keistimewaannya bukan karena bukulannya hebat, tapi karena dia tahan menghadapi berbagai bukulan. Sehingga lamanya kemudian kelelahan dan akhirnya ya kalah. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar bahwa rasul-rasul itu menghadapi hambatan. Bahkan mereka dibukuli sampai dikira sudah mati. Kalau kita enggak membaca dengan baik, mungkin kita malah keliwatan ya bagian itu. Karena ya rasanya itu enggak berarti. Karena ketika para penyiksanya sudah pergi, mengira bahwa mereka sudah mati, mereka diseret keluar kota, lalu murid-murid itu datang, mereka bangun. Dan seperti enggak merasa apa-apa, mereka kemudian memang pergi untuk memwartakan Injil dan memperoleh banyak pengikut. Dan yang menarik mereka kembali lagi ke tempat mereka dipukuli. Mungkin kita mengira ini ondak kapok-kapok. Tapi itulah kenyataannya. Jadi durability ya, durability. Ketahanan itu dalam hidup ini sangat dibutuhkan. Kalau kita perhatikan, salah satu mungkin yang membuat kita itu bersyukur, kalau kita itu mempunyai orang tua yang punya ketahanan. Banyak masalah kita tahu, mulai masalah ekonomi, mungkin masalah-masalah juga konflik, dan lain sebagainya. tetapi kita kagum karena mereka itu bisa bertahan, bisa membesarkan kita. di dalam komunitas, kita juga suka ibu komunitas yang punya daya tahan tinggi, selalu siap, kalau menghadapi berbagai masalah, termasuk juga anak buahnya. Ia selalu siap mendengarkan. Sebaliknya, kita seringkali kecewa dengan orang tua atau ibu komunitas yang sangat peka. Jadi ada masalah sedikit, sakit. Nanti ada anggota yang ngomong kasar sedikit, dia sakit hati. Tidak tahan. Orang seperti ini sulit bertanggung jawab di dalam hidup. Tanggung jawab itu membutuhkan daya tahan. Bukan hanya kehebatan dan keterampilan kita, tetapi daya tahan. Nah, sekarang dari mana daya tahan itu? Tentu secara fisik kita bisa berlatih. Berlatih supaya kita punya daya tahan. Dan saya kira sudah bukan rahasia bahwa kalau tubuh kita itu kuat, kita tidak mudah sakit. Karena di dunia ini, di bumi ini, ada banyak sekali virus dan bakteri. Tapi kalau tubuh kita kuat, kita tidak mudah jatuh sakit. Karena itu, ya, kita perlu juga memelihara tubuh kita ini. Dengan latihan, maupun juga dengan gaya hidup yang sehat, termasuk makanan. Tetapi secara mental, di dalam Injil, Yesus memberikan kepada kita rahasia kekuatannya. Rahasia kekuatan Yesus adalah Ia selalu pergi kepada Bapak. Dan Ia mengatakan, kalau aku pergi kepada Bapak, mestinya kamu bersuka cita, karena Bapak lebih besar daripadaku. Saudara, kalau kita punya segelas air cernih, kita teteskan tinta, atau apanya, ke situ. Air satu gelas itu akan segera keruh. Tapi coba, tinta itu kita teteskan di laut. Tidak ada bekasnya. Begitu juga, kalau hati kita itu bersatu dengan Tuhan, Tuhan itu maha besar, kita juga akan besar hati. Orang yang besar hati ini, tidak mudah patah. Punya daya tahan yang kuat. Karena dia besar hati. Dia bisa menerima apa saja, seperti laut juga, sampah dan sebagainya, tanpa merasa terlalu terganggu. Nah memang akhir-akhir ini, kita tahu ada polusi yang luar biasa, itu ya sudah. Tapi pada umumnya, laut itu menerima segalanya, dan ia tetap bisa menjadi laut yang segar. Kita diajak para saudari, untuk menghayati hidup religius kita ini, dalam persatuan dengan Bapak, yang lebih besar daripada segala sesuatu. Itulah yang membuat mental kita ini akan tahan banting. Menghadapi apapun, kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah putus, kita itu akan kuat. Tanda bahwa kita itu bersatu dengan Bapak, adalah bahwa kita bisa menghadapi segala sesuatu, sebagai rencana dan kehendak Bapak. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, kata Yesus. Namun ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Kalau kita tidak bersatu hati dengan Bapak, kita mudah terganggu. Wah ini saya di komunitas ini atasan saya dapat yang begini ya. Tapi Yesus mengatakan, ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapak, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu, seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku. Yesus menghadapi sengsara dan penderitaannya, bukan karena ia dikuasai oleh para penguasa itu. Dia menghadapi semua itu dengan tabah dan sukarela, karena ia menjalankan rencana dan kehendak Bapaknya. Maka, para saudariku, tanda persatuan kita dengan Bapak, adalah bahwa kita bisa menerima dan menghadapi apapun. Dan melihat, bahwa dibalik semua itu, ada rencana indah Bapak. Sebagaimana Bapak membuat Yesus bangkit dan hidup, ia juga akan membuat kita senantiasa bangkit dan hidup, kalau kita bersatu dengannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.